Waktu pas kita iklan ya berlian ya, kita ghibah loh, ghibahin siapa, ya Mbak Nisa Ghibahin orangnya langsung Karena kan ngerasain orang tuh di belah gak baik, depannya aja di omong Nah, depannya ya, kita lagi ngomongin nih Makanya Mbak Nisa juga pernah kena Baby Blues gitu Nah, ini mungkin anda gak percaya kan, bahkan Mbak Nisa psikolog sendiripun juga pernah mengalami Sebelum kita ngomong bisa dicegah apa enggak atau emang masih ada, kita tanya Mbak Nisa dulu Cerita-cerita Saya gak tau ya, pernah gak sih Baby Blues, kalau aku ngerti jawabannya gitu Aku tuh mulai tau itu Baby Blues, waktu ngerasain me-time itu sudah gak ada Nah, me-time tuh gimana, tau sendiri ya, kalau sudah punya baby ya, yang calon ibu dan juga yang udah punya anak Biasanya kita bawa tas satu ya, kalau mau pergi ya, tas isinya punya peralatan kita sendiri Ini enggak, kita bawa tas satu lagi, isinya botol susu, kelopok dan sebagainya, itu harus lengkap Kau juga ganti gak cuma satu, ada dua tiga gitu ya Nah, sekarang tuh harus bawa itu setiap saat pergi Sehingga apa, itu sangat membuat tanda kutip stress buat saya gitu kan Misalnya sebagai ibu baru waktu itu, oh ini gini banget ya, gak bisa aku tinggal pergi-pergi aja gitu Nah, itu tuh salah satu yang kemudian sangat dirasakan bagaimana kondisi kita mau beraktifitas tuh akhirnya harus bawa buntut gitu ya Harus inget bahwa kita harus ada buntut dan segala macam perintilannya itu tuh kita harus bawa Nah, itu kurang lebih yang saya rasakan gitu ya, itu Kira-kira ya dua minggu itu setelah melahirkan saya ingin melakukan aktivitas, kegiatan Kemal aja lah, gak usah jauh-jauh kita bekerja Kemal aja tuh perintilannya banyak benar, harus bawa penghangat susu, lah apalah segala macam Itu dibawa semuanya Perasaan dulu tuh kita udah tinggal jalan aja, sekarang ada lagi si kecil, bahwa aja tuh pengen udah Bisa gak bayangin dirumah aja, saya mau jalan-jalan gitu kalau gak bawa perasaannya waktunya Nah, itu akhirnya salah satu cara untuk merilis diri adalah sesekali shift saya memang harus pergi sendiri Dan itu tapi durasinya gak bisa lama, tetap kita waktu itu tidak akan pernah lagi sama Ya pasti lah, harus terima itu Itu harus diterima dan itu yang seringkali menjadi masalah baby blues itu disitu Ketika waktu tidak lagi menjadi kontrol bagi diri kita, kita tidak bisa mengontrol waktu kita sendiri Itu yang selalu menjadi state apa ya, yang perlu digarisbawahi, apa yang harus diterima oleh seorang ibu Jadi seorang ibu yang mungkin banyak aktivitas di luar, mungkin kayak saya dan belian dan semua Udah emang orangnya dasarannya aktif? Tidak, sudah banyak kegiatan, tiba-tiba harus di rumah, harus di satu orang Dan harus terima bahwa kontrol waktu itu bukan lagi punya kita Tapi kontrol waktu adalah penyisi baby Jadi misalnya gini nih ya, maaf ya pemirsa ya Aku tak buang air besar dulu misalnya Mau buang air besar nih, gitu kan Kemudian si bayinya nangis Sebagai seorang ibu, kita akan langsung tak Aduh bayiku nangis, gitu kan Tapi aku kebelah Tapi aku kebelah Aku kebelah pola Itu kemudian menjadi salah satu yang kemudian menjadi dilema dalam diri ibu Padahal sangat sederhana dan sangat sepele peristiwanya Si ibu pengen mandi atau si ibu pengen buang air ya, BAB dan buang air kecil Tetapi si bayinya nangis Nah, ketika tidak ada orang yang bisa membantu si bayi, si bayi akan semakin menangis Dan si ibu akan menjadi stress Anakku nangis terus, itu gimana, gimana, gimana Nah, itu salah satu yang kemudian menjadi pemicu Bahwa kita bisa merasakan ketidaknyamanan secara psikologis itu Tapi bisa gak dicegah? Maksudnya, ya oke untuk calon ibu yang masih calon Atau mungkin sudah punya anak satu tapi pengen punya anak lagi Dan mencegah supaya gak ada baby blues di kemudian hari itu bisa gak apa? Gak bisa Rio, itu hal yang ajar Itu bisa kita cegah dengan mengenali bahwa tadi ya, menerima takdir pertama Takdir kita sebagai seorang ibu Dan kemudian bagaimana waktu itu tidak lagi menjadi milik kita sendiri Itu yang harus kita pahami, itu harus kita terima Bisa lagi kemudian kita harus mengetahui bahwa peran kita adalah ibu Nah, itu satu kodrat Kodrat dan peran kita adalah sebagai seorang ibu Jadi walaupun sebagai wanita kita sudah beraktifitas dimanapun, malah melintang dimanapun Tapi ketika kita memiliki seorang baby, kodrat kita adalah ibu Peran kita adalah ibu Sehingga itu yang harus kita terima dulu, itu yang harus kita pahami dulu Agar bisa meminimansir ketika terjadi waktu yang tidak bisa lagi kita miliki Kemudian berbagai macam kerepotan, kehebohan yang ada di sekitar pengurusan baby dan sebagainya Baru kemudian kita komunikasikan itu kepada pasangan dan orang-orang Dan pasangannya juga harus sudah paham juga ya Ada peran juga sebagai ayah yang tidak hanya sekedar Oh yaudah kasih nafkah ini aja Yang penting istriku pernyatannya bangga-bangga Tapi ada harus aktif, harus komunikasi Jadi ya dua orang ini harus kerja bareng Karena dari awal memang kerjanya bareng Tapi baby blues ini tuh apakah sampai kayak halusinasi? Itu dikatakan seperti itu kah? Karena kan dia kayak takut, tiba-tiba nangis Berarti kan dia kayak halusinasi atau emosional Delusing gitu Gak, gak sampai Orang mau sampai bunuh anaknya aja ada Itu udah sampai pada tahap depresinya Biasanya kalau kayak gitu Kalau yang baby blues gak separah itu sih Tapi kalau berkepanjangan Efeknya ya itu Ya tapi jangan sampai kayak gitu lah aduh Nyantai-nyantai aja Makanya harus diatasi dari sekarang kan Pemirsa Harus ada pepekaan terhadap diri sendiri Pasangan juga harus peka Ya sebenernya kuncinya itu ya gak sih Mbak Niza ya? Nah terus caranya apalagi nih solusinya Untuk mengatasi yang namanya baby blues nih Kalau tadi Mbak Niza udah bilang itu untuk pencegahannya ya Berarti kan paling gak sebelum ya Apa kabar nih kalau misalnya Pemirsa udah ngalamin? Kalau sudah ngalamin Nomor satu itu komunikasi Itu yang penting Komunikasikan Nomor satu itu komunikasikan Kenapa? Saya merasakan seperti ini Saya gak tau kenapa Saya merasakan seperti ini Itu yang perlu dikasih tau Sehingga Kalau memang itu sangat aneh Ya tidak seperti biasanya Itu yang kemudian bisa dibawa ke psikolog Untuk pemeriksaan lebih lanjut And it's normal ya Datang ke psikolog Jangan kemudian berpikir Karena aduh ini gak mensyukuri nikmat Dan sebenarnya gak begitu juga gitu ya Jadi kalau memang ada perasaan-perasaan keluhan apapun Sampaikan saja Sampaikan saja karena apa? Itu untuk merilis diri kita Dan itu untuk menyehatkan kita juga sebagai ibu Karena apa? Salah satunya Kalau kita psikologis kita Dalam kondisi sedih Atau cemas dan sebagainya Seringkali itu mempengaruhi air susu Oh Asik Bisa gak keluar Bisa gak keluar Kemudian bayinya juga merasakan kesedihan itu Nah itu akan berpengaruh pada Perkembangan emosional si bayi juga Si bayi juga lebih gloomy dan sebagainya Nah kita gak mau juga kan Si bayinya kemudian Terpengaruh sisi emosional kita Yang kemudian Akhirnya pada si bayi Misalnya gini Seringkali ibu baru itu Problemnya adalah Air susu gak keluar Ya Air susu gak keluar Dan itu membuat dia sangat cemas Aduh gimana ini Aku sudah Misalnya berapa hari Air susu gak bisa keluar Nanti anakku makan apa Anakku apa bisa mati Dan sebagainya Dan sebagainya Nah kondisi yang seperti itu Itu sangat rentan kecemasan ya Sehingga Pasangan maupun anggota keluarganya Perlu support dia dengan baik Dan ibu juga mengkomunikasikan itu Nah kalau misalnya ini tadi sudah ya Sudah dikomunikasikan Misal kepada pasangan Lalu pasangan harus apa Harus Memberikan reaksi yang cepat tanggap Jadi tidak diabaikan Jangan dianggap Nah yaudahlah itu biasa Nah itu jangan ada perasaan Meremehkan Apa ya Mengabaikan Meremehkan dan mengabaikan Jadi walaupun sesepele apapun Keluhan tersebut Tanggapi itu dengan baik Dan lihat bahwa ini adalah Ibu yang sudah melahirkan anak kita Gitu ya Istilahnya Sehingga Harus diperhatikan betul-betul Kondisi psikologisnya Karena seringkali Ibu juga lagi caper ini Sebetulnya Iya Karena kayak Pengen diperhatikan juga Misalnya gini ya Begitu baby lahir kan Semua ucapan selamat Selamat ya Wah Semoga bayinya sehat Apa Ibu dan bayinya sehat Gitu udah Berapa kilo Berapa itu Biasanya kan gitu ya Mulai berada tangan tamu-tamu Oke Yang dibawa apa sih biasanya Buat baby Semua mau lihat siapa Baby Semua mau lihat siapa Baby Ada yang mau lihat ibunya Enggak Mamanya gimana Sehat gak sehat ya Udah sehat ya Gimana air susu keluar gak Oh ya udah nanti ini gini gini Tapi tetap konteksnya untuk baby Air susu untuk baby Semua Semua pembicaraan seputar Bagaimana agar si baby Tidak pernah ada pertanyaan Gimana si ibu Apa yang dia rasakan Gak ada yang bohong adeo buat si ibu Gak ada yang bohong adeo buat si ibu Halo bab Nih ada gelang emas nih buat kamu Aduh Maunya harusnya gitu ya cip Itu sehat itu langsung Gak terus Wah Apa penerak lagi Kasih jeda ya bapak Nanti ada yang harusnya kita lakukan lagi Lagi adeo 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 Iya 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 sih Kadang kan juga kayaknya caper ya betul Iya iya Kadang kan kita juga harus tahu gitu Kita sebagai teman tetangga Yang mungkin punya tetangga Mungkin punya teman yang baru melahirkan Kita juga harus ngerti atau tahu diri Jangan sampai omongan kita yang Liatnya itu sebenarnya baik Tapi mau jadi bumerang Terkadang kita gak sadar gitu kan Wah kok anaknya kamu masih gini Harusnya gini Nah itu sok-sok menasehati Ada yang kayak gitu Ya kan gak boleh seperti itu Harus menempatkan diri Ada juga loh Biasanya nih aku juga punya teman nih Oh mohon maaf nih Memang badannya kurus Mbak Ketika lagi hamil Memang gak kelihatan Banyak yang nanya Oh gak kelihatan sih Kamu kan hamil Udah berapa bulan kok mana perutnya gak ada Itu sakit hati loh dia Beneran loh Jadi ya memang harus jaga omongan ya Padahal itu biasa banget bagi kita Takutnya gini Dia ngomongnya Niatnya biasin Niatnya kayak khawatir Say jangan-jangan anak lu ini loh say Resain saya gitu Itu kan gak boleh sebetulnya ya Jadi ya memang Pemicu itu bisa dari mana pun Gitu ya Bisa dari tetangga Bisa dari pasangan Bisa dari komentar di sosial media Bisa jadi mungkin asisten rumah tangga Gak asing aja gitu Gak ada maksud Indinya sebetulnya Ini adalah sesuatu yang tidak bisa kita kontrol Begitu saja Tetapi memang harus kita kontrol Dalam segi bagaimana pengeluaran emosi kita Betul Jadi betul Jadi buat anda yang mungkin tadi masih bingung ya Kira-kira Apa sih penyebabnya Nah penyebabnya adalah Kekawatiran yang pertama Karena biasanya Banyak orang yang mungkin tidak yakin Mungkin anaknya itu akan tumbuh kembang dengan baik Atau juga tidak yakin akan dirinya Itu bisa menanggulangi putra-putrinya nanti dengan baik Nah kekawatiran tadi itu berkembang Sebenarnya bukan sejak dari melahirkan Tapi Pasca Mendapatkan kabar Kalau dirinya hamil Nah sebagai seorang suami juga mensupport Karena Ya tadi Mbak Nisa bilang Jika itu juga bareng Suami pun juga harus menjaga Benar Mengamankan juga Gantian Jangan cuma istrinya doang Karena kan Pada dasarnya Setiap manusia itu Itu butuh yang namanya me-time Gak punya me-time Gak punya me-time Gak punya privasi loh Setuju sekali Benar kata Rio ya Suami dan istri yang seling Work together lah ya pokoknya Nah kalau tadi udah buat suami Nih Buat mertua mungkin Atau buat orang tua Boleh lah ya Ini siapa tau mungkin ada Ini ada loh kan Siapa tau nanti Suami udah Boleh lah ya Boleh lah ya Menjaga ya Mantuknya ini nah Itu berat itu Itu berat itu Makanya saya silahkan kepada Mbak Nisa saja ya Ya benar Sudah punya mertua Sudah punya mertua Sudah punya Allah gitu Bisa ada 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 Atau Nah intinya kalau kita menghadapi mertua Pada saat kondisi seperti ini Mertua harus apa nih? kalau bilang mertua harus apa itu agak susah agak susah ya jadi memang mau tidak mau kita yang harus memahami salah satunya yang paling menyenangkan adalah kita bisa punya teman untuk berkeluh kesah bagaimana perilaku mertua oh harus ada teman kita ya misalnya sama suami misalnya kita bilang mas atau siapa ya kita panggil gitu ya mas kok gak nyaman ya kalau ibu tuh seperti begini-begini mau aku tuh jangan kayak gini gitu nah nanti suami karena udah tau misalnya kondisi istri lagi begini dan mertuanya seperti apa itu yang harus bisa menjebatani suami jadi menenangkan jadi menenangkan agar apa tidak terjadi konflik nanti antara mertua dengan istrinya istrinya lagi super sensitif mertuanya ya dengan stylenya ya pasti nanti saya udah punya anak anak saya sudah jadi itu rapat ada case yang kayak gitu soalnya anak saya udah jadi orang segala macem gak pernah saya diajarin sama menantu sampe ini nah itu kalau sampe terjadi seperti ini tuh repot nah kayak gitu jadi harus kita pahami bahwa saat ini tugasnya suami adalah yang berat nih sebetulnya dia harus menjembatani mampu menjembatani komunikasi antara istri yang sedang merasa tidak nyaman dengan perilaku mertuanya atau mungkin itu juga kak 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 Kenapa ketika kita sudah menikah ya suami dan istri itu satu tim nulain Harus saling dukung jadi yang nomor satu, istri nomor satu, suami nomor satu Wah keren dah bahasan kita hari ini Gue keren kayak kenyang banget dapet ilmu gitu loh Jangan-jangan kamu udah kenyang nanti saya doakan nanti pas mendapatkan jodoh yang sesuai dengan keinginan kamu Nanti kalau misalkan pas kamu hamil ya tidak bilang saya gitu Saya akan bilang sama kamu Wah kalau itu lebih baik kamu jadi baby blues biar saya punya kasus gitu Ya udah kita lagi tunggu Mbak Niza Terima kasih banyak udah cari temukanin soalnya kita Nah udah lah juga sekali Dari Jakarta datang ke Surabaya Mbak, memang Mbak Niza pulang di Surabaya Maksudnya langsung kita, langsung kita culik kan Maksudnya memang lagi pengen pulang Kebetulan nganggur Kesini Mbak Kan kita ngambil me time-nya Mbak Niza nih ceritanya pagi-pagi tolong Maksudnya udah 10 tahun juga anaknya Mbak Ya udah buat si kecil Buat siamnya juga di rumah Semoga sehat-sehat ya Kalau gitu saya Rio Oliver Saya Marina Berlin dan juga Mbak Niza Mbak Niza juga ada Habis gini juga ada satu informasi lagi ya buat anda ya Untuk sebagai perutu perutu jumpa kita pagi hari ini Selamat pagi sampai jumpa Dadah Bye 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 Bye